Dinar ini tetep selalu hidup mewah gitu ya, bener gak Cita? Nah, cicilan aman gak kemarin? Dapet uang dari mana? Dari om-om ha? Dengar-dengar dari tetangga, kemarin pada saat baca berita Dinar ditangkap, Ayah sempet jatuh sakit, bener atau tidak? Bener. Jadi sebelum penangkapan itu tuh... Hai, teman-teman! Hai, apa kabar? Eh, buka masker dulu kali ya. Oh boleh, boleh, boleh biar kelihatan muka gantengnya. Percuma ya, kita udah dana-dana ganteng, cantik seperti ini ya, kelihatan. Hmm, bener banget. Ketemu lagi sama kita berdua di program ter-viral, ter-panas, ter-heboh. Apalagi kalau bukan... Bising-bising tetangga Ribbon! Hah? Masa sih? Eh, tapi sebelum itu nih kita juga buat tetangga nih, kita juga harus mengingatkan dulu nih. Jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan nih. Selalu menjaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan. Pokoknya juga sudah melewati yang namanya protokol kesehatan udah siap. Dan semuanya tugas di sini dinyatakan sehat dari COVID-19 tentunya. Yes, amin. Semoga sehat-sehat terus kita semua ya. Eh, hari ini tau gak sih siapa yang mau dateng? Apa sih Cita? Pokoknya ada apa Cita? Udah gak sabar aku tuh. Lu... Soalnya ini artis hot, iya. Multitalenta, iya. Soalnya dia nyanyi, iya. Dance, iya. Ngedej juga, iya. Kalo berbicara masalah hot sih sebenernya... Hot kayak Cita gak? Eh, kok gue? Kok gue? Kok gue? Lo, 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 lo. Wah, sengaja! Eh, tapi documentednya ada DJ juga ya? Ada DJ... Dan ini tuh lagi jadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi tau gak sih? Apa? Dia tuh kemarin abis dicinduk polisi. Tau nggak? Dia kemarin dicinduk polisi. Ketika Cita nanya tau apa nggak, ya udah tau lah satu Indonesia tau. Langsung panggil aja ya. Langsung aja ya. Ini dia, Dinor Candy. Oh wow, Cita. Cita, pada hari ini Cita. Aduh, aduh. Mohon maaf nih kayaknya ini. Mungkin tetangga di rumah penasaran kenapa Dinor pake masker. Cantiknya keliatan. Boleh dibuka sedikit. Dibuka. Eh salah! Masker! 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 Ibu kalau buka ini nanti ibu dipanggil lagi yang ada. Aduh, saya suka travelling otaknya. Udah, yuk langsung duduk aja. Yuk sebuah travelling nih. Travelling, aduh. Silahkan, silahkan kakak Dinor. Ikut travelling juga nih. Eh, kita mau ngobrol nih. Sama kak Dinor banyak banget sebenernya yang mau dibahas ya. Betul. Tekanan, masalah hidup gimana? Belum apa-apa udah panas lagi tekanan hidup gimana Cita ini. Iya, tekanan hidup gimana Cita ini. Iya kan soalnya lagi rame. Ya pasti dong. Ini kan kurang ceria ya. Ya udah tanya kabarnya dulu gimana deh. Kabarnya gimana deh. Sudah tidak kuat lagi. Nggak jadi kayak butuh, apa ya. Butuh waktu gitu buat ceria lagi kayak biasa. Karena kan ya selama 1-2 bulan ini aku kayak banyak mikir. Stress lah ya. Pastinya banyak pikiran ya. Seenggaknya banyak pikiran ya. Eh tapi Dinor nih ngomong-ngomong masalah stress sih. Apa? Kayaknya mungkin kalau setiap orang ngalami kayak Dinor pasti stress banget juga. Ya pasti lah. Ini juga sama kayak ada bisikan dari tetangga. Sebenarnya ini bukan pertanyaan bisikan tetangga. Satu Indonesia juga udah tau gitu ya. Apa yang kemarin Dinor lakukan itu sih sebenarnya. Jadi pertanyaan adalah, itu lu sadar nggak sih ngelakuin hal itu gitu. Malah gua pikirnya lu mau surfing tapi salah jalan gitu. Mohon maaf lebak bulus emang ada pantai mau surfing di mana. Dia pakai bikini. Bawa papan selancar gitu. Ada demo. Nah coba gimana tuh. Sebenarnya kan itu bukan exactly demo atau protes ya. Kalau masalah PPKM kayak kerja pemerintah aku setuju. Cuman kayak waktunya, timenya itu. Kayak misalkan PPKM level pertama 2 minggu. Tiba-tiba ditambah lagi. Tambah lagi. Kan stress ini nggak ada planning. Aku kedepannya mau ngapain. Kayak kestop, kestop lagi. Aku tuh pengen misalkan. Oke kita lockdown nih 3 bulan. Misalkan 6 bulan ya. Jelas gitu ya. Jadi aku nanti bulan ke 7. Oh aku mau gini, gini, gini. Nah aku tuh kebetulan kan ada kerjasama sama beberapa perusahaan. Yang tadinya planningnya tuh gini, Dinor. Kita bakal gini, gini. Akhirnya kestop, kestop. Dan ibarat kata penghasilannya memang tidak ada gitu. Terus selama Corona, kalo aku sendiri ya selama Corona 2 tahun ini aku nggak show DJ. Nggak cari uang kayak biasa. Kalo aku sih udah stress lama sih. Dan itu tuh kayak kemarin tuh puncak stressnya aku. Aku pernah kan yang pertama itu pernah jual. Hah? Iya. Jual? Nah aku tuh pernah ngomong gini. Kayak 6 bulan Corona kan waktu itu. Dan kita tuh nggak tau Corona tuh seganas apa. Kita pernah takut di rumah. Masih takut gitu kan. Ya terus aku tuh kayak stress nggak ada kerjaan tuh. Awal stressnya tuh ya udah aku mau jual c*****. Karena aku nggak ada penghasilan yang jelas. Tiba-tiba rame. Dar. Rame. Itu stress pertama ya. Stress yang kedua kemarin. Nah makanya aku tuh gimana caranya biar nge-handle diri aku. Jangan melakukan hal-hal yang aneh sekarang ini. Gimana caranya lu tuh Dinor harus melakukan ini. Melakukan itu. Jadi lupa jangan ngelakuin hal-hal yang aneh. Tapi berarti mengakui nggak kalo yang kemarin itu sebenernya emang agak aneh? Aneh pasti. Aneh pasti. Soalnya kan katanya harus menjaga biar nggak melakukan hal aneh lagi. Berarti yang kemarin aneh. Karena aku kan rada barbar orang itu. Ugal-ugalan. 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 Iya. Dan aku tuh tidak pernah mau dipanggil artis, selebriti. Karena kan takutnya kan kalo artis, selebriti public figure. Itu figure yang harus dicontoh. Aku tuh nggak mau. Makanya aku tuh selalu di bio aku tuh cuma DJ aja. Karena DJ itu pekerjaannya malam. Karena itu walaupun ya maksudnya suka ada syuting-syuting di TV. Tapi aku nggak mau disebut dulu public figure. Karena menurut aku, kelakuan aku tuh belum patut dicontoh. Cuman kalo kerja kerasnya itu patut dicontoh. Tapi kelakuan yang barbarnya jangan. Itu anggap aja hiburan gitu. Oh gitu. Eh tapi setuju sih bener. Bener-bener. Bener-bener. Gak ngomong-ngomong kan selama pandemi ini kamu bilang. Tadi banyak banget nih kerugian yang kamu dapatkan. Mungkin kerjaan kamu sebagai DJ juga sedikit berkurang. Bukan sedikit berkurang. Bahkan berkurang banyak. Gak ada. Nah pertanyaan besarnya adalah. Dengan ini tetap selalu hidup mewah gitu ya. Bener nggak Cita? Cicilan aman nggak kemarin? Cicilan aman. Dapet uang dari mana? Dari om-om. Gak lah. Om siapa? Emang ada? Eh tapi bener loh. Jujur ya aku tuh pernah denger bisikan tetangga. Katanya Dinar tuh simpenan om-om. Memang bener. Nih banyak banget kan ada yang fitnah juga di. Kaya di sosmednya adalah artis lain katanya. Lu pasti simpenan. Wah pasti lu open BO gitu. Tapi bener nggak? Gak ada. Nih contohnya aja di kasus aku kemarin. Mana ada yang belain aku misalnya ada cowok yang kayak. Udah si Dinar mah gue amanin. Atau gue belain. Gak ada. Itu gue berjuang sendiri. Survive sendiri. Aku sampe minta damai ke pelapor tuh. Aku cari-cari. Minta tolong sana sini ke lawyer lah. Gak ada? Gak ada yang ngeluangin aku. Tapi emang dari teman-teman terdekat sendiri lu pun. Emang nggak ada yang support sama sekaria? Aku nggak ada? Ya teman-teman artis ada. Ada. Tapi itu minta off the record. Aku minta kayak ujangannya gitu-gitu. Eh armen juga baik. Hal yang lu lakukan ini tuh bukannya bukan lu orang pertama nih. Ada beberapa juga konten kreator. Mungkin youtuber di daerah sana nih. Tiga perempuan juga sempat melakukan hal seperti ini. Ada. Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia ada. Pakai begini. Menurut lu. Menurut lu kenapa mereka tidak dipermasalahkan. Tidak ditangkap. Nah sedangkan lu kok bisa jadi bermasalah besar? Padahal dia followersnya gede juga. Nah itu kenapa tuh kira-kira betul? Nggak ngerti juga. Mungkin kalau yang dilakukan sama aku tuh mungkin tiba-tiba langsung. Kan ada yang melaporkan kan. Langsung ada yang melaporkan. Kalau dia tidak ada yang melaporkan. Ya tidak apa-apa. Ya kalau gue sih tau jawabannya. Gue nggak tau. Karena yang itu nggak se-viral dinner candy gue rasa. Jadi percuma dilaporin nggak jadi berita. Tapi kalau kena berita gitu. Tekanan gue. Jadi intinya memang karena nggak se-viral dinner makanya nggak ditangkap. Iya. Tapi kasusnya berarti gimana? Udah tau yang ngelaporin siapa terus penyelesaiannya udah sampai tahap mana? Kalau sama pelapor sih kita udah temenan ya udah berdamai. Oh jadi berdamai. Iya. Itu yang kebeletan nih ngelaporin dinner ini dari kalangan artis atau apa? Apa sih namanya itu? Aktifis. 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 Yang di bidang apa nih? Di bidangnya. Perempuan kah atau apa? Oh nggak. Mereka bukan Ormas juga sih. Kayak ada lawyernya gitu. Pokoknya ada satu komunitas yang tersinggung. Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Oh. Oh. Silahkan tanggung. Aku takutnya. Langsung jinak mendadak. Iya. Itu sebuah lembaga ya. Dan mereka itu kepalanya nggak satu. Mereka itu banyak kan. Tapi Nar. Jujur gue. Gue pikir awalnya ketika lu melakukan itu tuh sebenernya lu melakukan aksi demo itu sih sebenernya gue pikir nggak di Jakarta. Gue pikir di Bali. Iya. Karena aku habis dari Bali. Gitu. Oh. Ternyata. Dilebak bulus. Lebak bulus. Ternyata. Iyalah itulah kebodohan aku. Oh my god. Aku nggak tahu bakal tuh. Tapi. Penasaran ya Kak Dinar ya. Ini kan maksudnya yang dilaporkan tuh pasti harus ada pasalnya dong. Sampai diangkut. Handphone disita. Itu sebenernya atas pasal apa sih yang dilanggar itu apa? Pornografi. Pornografi. Apanya yang menyinggung. Apakah mungkin bikin yang dipinggir jalannya itu? Ya salah tempat lah. Harusnya kan misalkan bikini gitu. Di kolam renang. Tempat-tempat private. Gitu. Eh siapa tahu dibalik jalanan ada pagar. Lagi-baliknya kolam renang. Gitu. Justru orang-orang pikirnya ketika lihat Indri Motor. Kalau misalkan lihat perhatiin videonya Vira. Oh ini orang kayaknya lagi agak kurang satu strip gitu ya. Ini dipikirnya dia mau surfing. Karena bawa papan selancar. Bawa papan ya. Tapi selama Corona itu gue juga baca sih beberapa. Ya ada yang memang pengen bunuh diri lah. Ada yang ya banyak tekanan mental. Karena kan memang kalau yang mungkin. Kalau youtubers yang bisa kerja online itu masih punya penghasilan. Cuman kalau yang beneran kerja ke lapangan langsung memang gak kerja gitu. Jadi banyak yang stress. Malah yang demo tuh sebenernya banyak ya. Ada yang orang mau nikah. Mereka demo ke jalanan pakai baju penganten gitu. Jadi sebenernya demonya macam-macam nih. Kebetulan. Iya aku ada. Ada satu lagi yang dia kalau gak salah ibu-ibu digusur dagangannya. Terus dia. Oh wow. Ada kok. Ada ya. Eh tapi Dina ngomong-ngomong kamu ini tau gak sih detail apa. Kenapa kamu bisa menjadi tersangka itu kira-kira kok. Itu. Gatau. Ya itulah. Itu. Jadi kalau gara-gara porno aksi dipilih jalan aja sih sebenernya mungkin ya. Iya mungkin. Tapi gini kan berarti sekarang katanya udah damai. Udah dicabut dong laporan. Nah itu. Tapi yang gak tau ini kasusnya bisa berlanjut atau tidak. Karena kan ini tergantung. Udah damai. Karena katanya nih dapet gosip-gosip. Apa? Bayarnya gede. Aduh bayarnya gede. Gak ada bayar-bayar. Gak apa sih? Aku polos. Aku gak ngerti. Bayar apa sih? Coba jelasin. Bayar lawyernya. Berusaha membantu Dina. Gak. Kamu mah gak positive thinking. Iya, iya, iya. Nih nyinyir banget ya. Aduh li. Karang. Nah tuh. Berbicara karena memang kamu sekarang udah. Kasus kamu sekarang gimana nih? Kalau kemarin kan sempet naik menjadi tersangka. Nah sekarang kasus kamu apakah memang udah bebas atau gimana? Ya wajib lapor tetep. Ya makanya kita lihat dulu proses kedepannya kayak gimana sih. Aku kalau saat ini belum bisa ngomong terlalu jauh ya. Karena yang penting kalau aku tuh sebenernya ya kasus ini jalan gak jalan. Aku tuh sama si pelapor. Aku tuh pengen damai aja. Aku tuh gak mau ada masalah sama orang. Karena ribet lah di hidup. Maksudnya tuh kayak orang tuh berprasangka buruk sama aku. Yang penting aku damai dulu deh sama dia. Masalah nanti urusannya mau gimana gimana. Gimana ntar aja. Yang penting aku gak mau ada orang yang apa ya. Iri dengki di hatinya. Jangan iri dengki. Jangan iri dengki. Jangan iri dengki. Jangan iri dengki. Lu tau gak sih kenapa alasannya tiba-tiba si pelapor ini berubah pikiran akhirnya mencabut laporan tersebut gitu. Karena ada etikat baik dari aku. Tapi kamu ini gak sih disuruh bikin permintaan maaf terbuka gitu kan biasanya kan gitu. Aku permintaan maaf tuh udah dari awal. Terus yang kemarin ya ibarat kata aku bakal bakti sosial bareng mereka. Terus bakal ikut serta sama pemerintah buat menangani covid-19. Contohnya aku ikut dalam program vaksin. Jadi aku nanti hari Rabu ada ke Surabaya vaksinasi bareng mereka gitu-gitu. Jadi membantu pemerintah. Berarti bebas bersyarat gitu istilahnya ya untuk sekarang. Gak bebas juga sih. Gak bebas juga. Gimana gak bebas? Masa gak bebas kemarin udah jalan-jalan ke Pangandar udah syuting lagi? Bukannya katanya ada. Justru ada syutingnya dibilang dinar ini tuh sebagai tahanan kota. Ada yang bilang juga seperti itu. Lah Pangandaran kan luar kota kemarin. Gimana ceritanya? Enggak sih sebenernya yang penting kan wajib lapor. Setiap ada hari tertentu yang memang dinar wajib lapor. Ya dinar ada gitu. Ya udah jadi pada intinya nih netizen. Karena kalo aku gak nyari duit lah makan dari mana. Betul. Udah pada intinya. Karena dia tidak punya om-om itu tadi. Oh iya. Itu harus diperjelas ya. Ucap lagi. Tapi ini pada intinya berarti netizen. Apa yang dilakukan sama kandinar itu sudah terbayarkan konsekuensinya. Betul. Ini kan banyak nih netizen yang masih julid. Oh kenapa sih diundang bla bla bla. Menyampaikan kalo kandinar tuh sudah menjalankan konsekuensi dari tindakan. Betul. Masa gak punya pacar sih dinar candy? Gak ada. Gak ada. Yakin? Gak ada. Yang pernah jemput kita di bandara itu siapa? Oh yang manajer ayah. Yang pernah jemput kita di bandara itu loh. Manajer. Kalo yang artis-artis yang senior tuh banyak banget yang support. Malah cuma ada yang tidak mau disebutkan namanya. Jangan sampai disebutkan dinar. Oke berarti sebenernya kasus kemarin tuh dibalik layarnya supportnya banyak ya. Secara positif gitu. Iya betul. Ini aku baru dapet bisikan nih dari tetangga, tetangga sebelah. Kan kemarin pas Coki Pardede kena kasus belum ada respon dari dinar nih. Sementara waktu dinar kena kasus kan dia turun tangan. Turun tangan betul. Masih support. Sekarang mau coba ada yang disampaikan atau mungkin gak support juga gak? Oh iya buat Coki Pardede waktu pas aku kena kasus dia juga care sama aku. Dia tuh kayak telpon-telponin aku, nanyain kabar. Pokoknya buat kamu semoga apa ya namanya tuh masalahnya cepet selesai, cepet keluar lagi dan cepet bergabung lagi. Terus menghibur masyarakat Indonesia karena menurut aku dia lucu tanpa narkoba. Udah sempet jenguk? Belum, belum bisa. Jadi belum sempet bisa jenguk? Belum, aku kan kemarin kayak cari akses buat ketemu. Cuman katanya belum bisa. Nah nanti aku mau jenguk sama Dustin bareng-bareng. Tinggal nunggu waktu yang pas berarti ya. Eh Dina, sekarang ini kita seperti biasa nih. Kalau misalkan udah kita ngobrol-ngobrol panjang kali lebar. Untuk dibisik-bisik tetangga ribuan ini kita mau punya segmen. Apalagi kalau bukan tetangga nyinyir. Oke jadi disini kita ada beberapa pertanyaan atau artikel. Dan ini tuh pertanyaan dari tetangga juga. Tapi nanti kita juga kasih tau dibuat Dinar. Dengan pertanyaan ini gue harap lu nggak baper gitu ya. Karena ini nyinyir banget, Nar. Ya sik, aku suka. Dia malah seneng. Gue inginnya malah nyinyir. Dia malah seneng. Ya udah kita lihat aja langsung. Coba Cita apa Cita? Pertanyaan pertama apa Cita? Kita lihat artikel dulu. Artikel yang pertama ini ada Dinar Candy. Tapi katanya dibikinin lagu sama Aldi Thaher. Tapi dia malah jijik. Coba. Emang iya? Aku Zizi gitu ya. Kok malah jijik? Biasanya cewek dikasih lagu tuh kelemer-kelemer loh. Langsung kayak ooooh gitu. Kemarin sempet dia kenjreng-kenjreng nyanyi gitu kan. Terus ada Dinar Candy. Gimana 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 gimana? Kenjreng-kenjreng. Terus nyanyian Dinar Candy. Kok aku dengernya mulai Nek ya? Eh lu hati-hati loh. Lu hati-hati loh. Nek bisa-bisa gak malamet timbul cinta. Nah coba kita next lagi nih ada artikel kedua. Coba kita lihat ini katanya. Hmm duitnya tuh habis Dinar Candy jual perhiasan orang tua. Untuk bayar cicilan rumah. Bener atau tidak? Ya iya bisa jadi. Hah kok bisa jadi? Jadi bener gak bangun gue. Lu jual rumah dimana? Setau gue. Setau gue justru lu lagi bangun rumah mewah banget di kampung. Gak ada. Ada. Lu lagi bangun rumah semewah itu di kampung. Enggak gak bangun rumah mewah. Jadi aku tuh kalo di kampung itu baru benerin rumah orang tua di tahun ini. Karena tahun-tahun sebelumnya itu aku benerin masjid dulu. Jadi kan ini masjid. Ini masjid ini rumah aku. Jadi sekampung ini tuh suka sholat berjamahnya tuh di masjid yang deket rumah aku ini. Nah terus daripada aku benerin rumah orang tua aku dulu aku benerin masjid dulu. Karena kan orang-orang suka banyak tentang sana. Karena itu lebih penting untuk beribadah. Masya Allah. Luar biasa banget loh. Tapi memang satu hal ya. Ya mungkin orang juga pada gak tau tentang sosok dinar ini. Gue juga kaget sih sebenernya. Jadi dinar ini meskipun pernah pilihnya seperti ini. Cita kamu pasti gak bakal percaya. Apa? Dia kalo misalkan soal sholat yang lima waktu dia gak pernah lupa. Serius? Masya Allah. Even lagi di rumah gue kan di rumah gue tuh gak ada cewek nih. Gue secara otomatis tidak punya mukena. Gimana caranya dia tetap bisa sholat? Dia pake salat dibikin kayak ninja-ninja itu. Iya pake ninja. Ini luar biasa banget loh. Terus tadi juga kata asistennya kan lagi mau beli rumah di Ubo. Wuhhh. Gak jadi. Gak jadi kenapa? Ya gak jadi lah. Kenapa? Ya gara-gara kasus ini. Gak jadi gara-gara kasus ini. Berarti statement di awal ini bener dong? Apa? Statement di awal kan dibilang karena gak jadi abil. Oh enggak. Maksudnya tuh kayak aku tuh. Emang lu ngeluarin abis banyak? Enggak. Di kasus ini aku gak ngeluarin uang speser pun. Cuman kan prepare. Oh prepare. Prepare gitu. Kita harus prepare kesana. Dan sejauh ini aku gak ada ngeluarin materi sama sekali. Gak ada ya. Gak ngeluarin materi untuk hal itu. Tetapi ngeluarin materinya untuk membeli sebuah mobil mewah. Eh itu sebelumnya. Sebelum kasus ini. Sebelum kasus ini. Eh gua udah nyobain mobil mewahnya loh. Tanpa sengetahuan dia. Mobil apa? Mobil apa? Emang boleh dibutin merek? Boleh. Mobil apa? Aperat. Aperatnya mewah banget lagi. Itu mah ya punya sendiri. Tuh. Berarti. Ini gua ralat. Kan dibilangnya katanya uangnya habis. Uang dalam bentuk cash habis. Tapi asetnya banyak. Gak ada. Makanya ini kita balik lagi ke awal sebenernya. Mohon maaf nih sedikit. Sediri dulu. Sediri dulu. Paham, paham. Orang lagi masa pandemi katanya dibilang stress tadi kan. Tapi uangnya banyak. Masih bisa beli mobil mewah. Bangun rumah. Eh bingung. Enggak. Ayo. Enggak ada duitnya sumpah. Udah, udah, udah. Pokoknya. Gini tuh. Aku malah dukung. Buat nyetorin rumah gimana. Karena gak ada kerja kan. Setelah kasut ini tuh. Anjir gua nyetorin rumah gimana. Oh balik lagi. Om Broto tadi berarti. Gak ada om Broto. Oke. Cita ada artikel selanjutnya Petika. Cita coba. Oke. Artikel berikutnya. Ini sebenernya agak sensitif ya. Jadi mohon maaf tetangga. Kita ganti dulu tone ngomongnya agak lebih kalem. Agak lebih kalem ya. Dengar, dengar. Dari tetangga. Kemarin pada saat baca berita Dinar ditangkep. Ayah sempet jatuh sakit. Bener atau tidak? Bener. Bener. Jadi sebelum penangkapan itu tuh. Dua minggu tuh dia memang makronis. Terus abis vaksin juga. Jadi kalo orang tua memang kan. Kalo kita vaksin paling dua tiga hariannya agak meriang-meriang gitu. Tapi ternyata dia sakitnya malah. Kayak dua minggu gitu. Terus panjang ya. Iya ada makronis juga kayak gitu-gitu. Emang lagi sakit. Terus pas penangkapan itu. Ya dia kayak gak bisa jalan gitu. Dengar kabar. Terus aku gak kasih tau orang tua sih. Yang tau tuh mama gitu-gitu. Tapi ayah tau gak? Kamu ditangkepnya karena kasus apa tuh ayah tau gak? Karena kan maaf ya. Setau aku ayahnya Dinar tuh mustat kan ya? Betul. Terus komentarnya gimana? Pas tau gak sih sih kalo kasusnya itu adalah Dinar pake bikini gitu di jalanan. Bang gak di? Hah? Nah serius dah. Kalo Dinar bilang bangga sih kayaknya ini hanya sebagai apa ya sih sebenernya mungkin sebagai agak. Maksudnya biar pelesetin dia aja buat menghibur dia yang gini sendiri. Iya buat menghibur dia sendiri. Misalkan gue perhatiin gitu dari sosial media yang ada gitu dari postingan adek-adeknya. Sebenernya itu mereka tuh terpukul gitu. Karena apa yang dilakukan Dinar justru imbasnya tuh sama keluarganya. Adeknya, kakaknya gitu. Keluarganya yang dihujat gitu. Keluarga sih. Keluarga yang dihujat sama bukan sekampung lagi ya kalo gitu tuh mas. Untuk kabupaten kali ya. Iya jadi kayak misalkan bapak pergi ke pasar. Ih tuh anaknya yang kena kasus pornografi. Jadi disana itu tersebar pornografinya tuh disangkanya itu aku kayak yang bersenggama sama cowok. Kayak video gitu. Iya disangkanya gitu. Rasa bersalah gak sih gitu? Karena ulah gue yang tadinya memang gak kepikiran bakal menjadi viral. Tapi akhirnya malah menjadi membuat keluarga lu sendiri tuh jadi malu gitu. Lu ada penyesalan gak sih gitu sebagai seorang anak terhadap orang tua? Ada itu kemarin. Eh apa yang lu lakiin terhadap orang tua lu? Ya minta maaf lah udah pasti. Tapi kan kalo sekarang ya kalo aku terus-terusan menyesal. Aku udah dari kemarin udah minta maaf. Ke seluruh masyarakat Indonesia. Ke orang tua aku. Ke pemerintah. Semuanya pokoknya. Cuman kalo aku terus-terusan menyesali. Itu gak akan ada ujungnya. Makanya aku dari menyesal aku harus perbaiki situasi ini. Gimana caranya aku harus move on. Perbaiki image aku. Perbaiki semuanya. Karena kan ini kalo aku diemin kan image aku jadi negatif ya. Nah makanya aku kemarin beraniin syuting. Sebenernya aku udah gak kuat buat syuting-syuting. Aku gak kuat ditanya-tanya. Karena aku kayaknya. Aduh gue gak kuat deh mentalnya. Aku sempet ke psikolog tau. Karena kasus yang kemarin ini. Psikolog terus aku gak bisa tidur. Jadi aku sama psikolog itu ya kayak suruh ngobrol. Terus dikasih obat tidur. Jadi ada obat yang buat tidur. Ada yang obat buat siang hari. Karena aku tuh merasa ada kayak kekhawatiran berlebih. Terus gak bisa tidur. Terpandik lah ya namanya kita. Ada kasus besar gitu ya. Apalagi di Indonesia juga banyak orang yang nyerca tau sendiri. Mulutnya ternyata seperti apa. Iya sampai ke psikolog. Tapi enak ada gak sih omongan gitu. Dari hati ke hati antara kamu dan ayah kamu. Kamu dan ibu kamu gitu. Yang lebih kayak neng jangan dong gitu. Jangan lakukan kayak gini. Apalagi kan maksudnya neng tolong dong hargain. Mungkin di kampung ini orang-orang nganggap ayah ini sebagai ustadz. Orang yang lebih ahli dalam bidang agama. Tapi kok memiliki anaknya seperti ini. Mohon maaf gitu ya. Maaf gitu kayak gimana tuh. Jadi gimana ya. Sebenernya kalau masalah ini tuh. Kan dulu tuh rame di TV tuh gara-gara Bapak Ustadz Dinar DJ kan. Kontroversi. Kontroversi dari awal juga. Sebenernya itu kita itu debat keluarga tuh udah dari beberapa tahun yang lalu. Nah jadi pas Dinar DJnya mulai berhasil. Mulai punya uang. Mulai bayarannya mahal. Itu kan sebenernya udah tertutup. Sebenernya. Cuman karena pandemi ini. Ya mau gimana lagi. Karena Corona ini ya aku kayak mulai bar-bar lagi. Jadi kenakalan yang udah aku perbaiki. Udah ketutup. Jadi muncul lagi. Jadi mau gak mau sensasinya harus ada lagi gitu. Karena faktor pandemi ini. Karena diem. Karena diem. Kalau diem itu aku bisa melakukan hal-hal yang aneh gitu. Makanya sebisa mungkin. Aku harus menyibukkan diri aku. Biar tidak melakukan hal-hal yang aneh gitu. Karena tingkat kesestresan orang tuh beda-beda. Mungkin kata orang. Enggak kok orang lain juga stres. Tidak melakukan hal seperti Dinar. Ya beda. Ada orang yang tertekan dirinya. Biasa aja. Kalau aku gak bisa. Stres ya gue. Wah. Bisa ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Oke. Nah ini balik lagi soal keluarga ya. Misal nih sekarang ayah lagi nonton gitu. Udah pernah ketemu ayah belum? Setelah kemarin sakit udah ketemu ya. Udah. Misalnya nih ayah lagi nonton sekarang. Ada gak sih yang Dinar mau sampein mungkin. Apa ya. Keluhan dari Dinar yang sebelumnya belum pernah ayah denger. Tekanan yang Dinar rasain yang belum Dinar bagi sama ayah dan keluarga. Ada gak? Iya. Pokoknya buat bapak sama mama, tete mohon maaf banget. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Aku tuh di Jakarta survive ya. Maksudnya tuh aku tuh dari dulu kerja keras sendiri. Walaupun banyak banget mungkin di luar sana yang beranggapan aku negatif dan segala macem lah disangkanya. Aku pernah ada yang bilang aku simpenan. Pernah ada yang bilang aku jualan. Tapi itu tidak pernah terbukti. Insya Allah duit aku yang aku dapetin itu halal dari keringet aku sendiri. Jadi yang sebenernya yang lebih sakit itu ketika orang fitnah aku bahwa aku tuh dapet uang dari cowok. Dan itu tidak sama sekali. Aku yang modalin cowok. Aku gak pernah seumur hidup aku, aku tuh gak pernah dapet uang tuh dari cowok. Mungkin orang bisa, oh Dinar mungkin dapet mobil dari cowok. Gak ada. Itu tuh mobil aku dapet sendiri dari nge-DJ. Mungkin sekarang Dinar punya uang dari mana? Ya itu dari brand-brand ambasador. Itu hasil keringet aku sendiri gitu. Jadi ketika orang yang paling sakit itu aku, oh Dinar itu punya om-om atau Dinar itu jualan. Demi Allah, demi Rasulullah. Aku tidak pernah seumur hidup aku melakukan hal itu. Dan aku tuh ajaran agama. Orang tua aku tuh kental banget. Walaupun aku memang salah pakaian aku yang selalu orang kontroversi di situ. Tapi aku siapa tau aku mungkin kedepannya bisa memperbaiki semua itu. Kayak gitu. Jadi jangan melihat orang tuh dari covernya. Aku tuh sekarang tuh belajar buat mendewasakan diri aku. Kayak gitu. Ini perjalanan aku. Ini perjalanan hidup aku. Apapun yang terjadi. Karena kasus ini tetep berjalan ya kak. Pokoknya buat orang-orang di luar sana tolong doakan aku. Apapun yang terjadi pada diri aku. Aku bakal hadapin itu. Aku yang membuat kesalahan dan aku tidak pernah menghindar dari kesalahan aku. Yang kemarin aku tetep bertanggung jawab. Aku tetep hadapin sendiri. Dan aku tidak ada bantuan dari siapapun. Walaupun memang support ada. Aku akuin. Cuman kalau buat menghadapi langsung. Terjun ke lapangannya. Aku harus memperbaiki semua ini. Aku sendiri. Jadi. Buat orang-orang yang di luar sana. Yang udah mengfitnah aku. Katanya aku simpenan. Atau aku cewek jualan. Itu tidak sama sekali. Dan tidak pernah ada buktinya. Namanya manusia. Itu emang sumbernya kesalahan. Karena kalau kita tidak berbuat kesalahan. Kita gak tau nih. Mana yang harus introspeksi. Mana yang salah. Mana yang benar. Tapi seenggaknya. Disini Dinar udah tau. Letak kesalahannya dimana. Konsekuensinya juga udah dijalanin. Tinggal kita sebagai netizen. Mendoakan yang baik-baik aja gitu ya. Masalah baju doang. Masalah baju doang. Yang aku. Yang pastinya gini aja. Dinar thank you banget. Sudah mampir disini. Ya gitu. Udah berbagi cerita. Mudah-mudahan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Semuanya juga. Cepat berakhir dengan. Lancar. Damai-damai aja. Amin. Dan karya kamu juga semakin melesat. Dan bahkan mungkin dari diri kamu juga ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang bisa merubah kamu ke depannya menjadi lebih baik lagi gitu ya Cita ya. Betul. Dan yang paling penting. Semoga bisa segera kembali beraktifitas. Supaya. Satu Indonesia kita bilang amin dulu dong. Amin. 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 Semangat lagi ya Dinar ya. Terima kasih Kak Dinar. Eh jangan lupa juga MOP Lover sebelum kita berpisah nih. Pastiin kalian udah like, comment dan juga subscribe. Setuju sekali. Dan satu lagi jangan lupa juga buat temen-temen semuanya yang nonton ini. Jangan lupa bantu di-share ke temen-temen semuanya. Tolong kasih tau nih. Kalau akan di MOP channel ini ada program yang paling keren banget. Bisik-bisik Tetangga Ribbon. Biar sharing, apa, syaratnya kita juga lebih bagus tentunya gitu. Biar viewersnya banyak ya. Bisa di-download juga loh aplikasi MOP Lover. Kok jadi lopers loh. Bisa di-download juga aplikasi MOP Lover. Itu ada di App Store Android. Tapi buat yang pengguna iOS. Harap bersabar sebentar lagi bisa di-download juga ya. Tuju sekali. Dan yang pastinya sekali lagi Dinar. Terima kasih banyak sudah mampir di sini. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya sukses sekali lagi. Jangan sedih sedih. Tetap semangat pokoknya ya. Jangan lupa kita ketemu lagi. Setiap hari Rabu jam 7 malam. Pokoknya see you next week. Cuma di Bisik-bisik Tetangga Ribbon. Bisik-bisik Tetangga. Masa sih? Bye. Bye.